Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada Yang tentunya berjumpa lagi bersama cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda Yang tentunya semakin menarik dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan Nah sahabat mimin yang dimana di episode kali ini kita pun telah mengetahui ya bahwa Kinan dan Abimana telah mengalami kecelakaan Namun sayangnya kondisi dan juga keadaan Abimana lebih membaik dibandingkan Kinanti yang harus menjalani proses operasi di bagian kepalanya Yang dimana kali ini Abimana disini sangat setia menunggu Kinanti hingga Kinan siuman Walaupun kondisinya saat ini tengah begitu Tidak baik-baik saja ya guys Namun sangat disayangkan ketika Abimana berada di samping Kinanti untuk menunggunya Tiba-tiba Kinanti yang langsung saja sadar dia pun terkejut dengan sosok Abimana yang berada di sampingnya Disitu ketika Kinanti sadar dia pun bertanya kepada Abimana siapa dirinya Dan tentu saja Abimana menjawab bahwa dia adalah suaminya ya guys Namun sangat disayangkan Kinanti pun langsung saja memberikan tamparan yang sangat keras kepada wajah Abimana Dan dia pun mengatakan bahwa dia bukan suaminya Karena Kinan selama ini hanya mengetahui jika papa dan mamanya saja yaitu Marisa dan juga Pak Herman Bahkan kali ini juga si Kinan ini yang tidak mengetahui bahwa dirinya masih belum menikah ya guys Dan masih kuliah itulah yang Kinan ingat sampai saat ini Namun tentu saja Abimana pun sudah tidak kaget lagi walaupun Kinanti menampar dan juga mengatakan jika dia bukan suaminya Dikarenakan Abimana sudah mengetahui hal ini dari dokter ya guys Karena dokter sudah menceritakan tentang keadaan dan juga kondisi dari Kinanti Namun apapun yang terjadi Abimana akan selalu memperdulikan Kinanti Dan akan selalu mengutamakan Kinanti Walaupun Kinan saat ini tidak ingin dekat bersama dengan Abimana Dikarenakan dia sangat takut dan juga Kinan tidak mengenali sosok Abimana itu ya guys Bahkan kali ini dia juga tidak mengenali siapa Nayaka yang sebenarnya Nah sahabat mimin kira-kira apa yang akan dilakukan Abimana ya Untuk memulihkan kondisi dan juga keadaan Kinan seperti semula lagi Jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda Yang tayang setiap hari hanya di Antep Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.